Pak Kurtubi, menurut Anda apakah mereka berdua ini adalah orang-orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah di PLN? Saya pikir kurang ideal ya, karena dilihat dari pendidikan maupun pengalamannya, kurang terkait dengan keistrikan nasional. Tapi anyway, pertimbangannya sudah begitu matang. Pemerintah memilih kedua-kedua beliau ini. Pilih 5 tahun Anda di Komisi Energi DPR, apa saja waktu itu persoalan utama yang Anda lihat di PLN? Pertama ya, pertama ini pemerintah selalu berkonsentrasi untuk mencapai elektrifikasi rasio 100% sehingga kurang mengabaikan tugas PLN untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendukung industrialisan dengan energi yang bersih. PR berikutnya, ini tantangan berikutnya sangat berat, sebab listrik harus ditempatkan sebagai modal dasar sama dengan infrastruktur yang lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, bahkan peran listrik ini lebih daripada infrastruktur yang lain.